Kenapa ada begitu banyak wanita tidak dapat masuk di dalam ruang-ruang politik? Tidak sampai pun di peringkat atasan. Argument dia selalu bilang nanti tokenism saja. Kita layak bah untuk menerajui. Institusi ini masih manipulasi oleh lelaki, kolongan lelaki. Suka kita masih ketinggalan dalam kepimpinan politik ya bagi wanita. Pemaksudnya pemerkasaan politik, kami melihat wanita yang telah diperkasa dalam politik itu adalah bila kita duduk bersama di meja membuat keputusan untuk menggubal dasar dan undang-undang. Sejak pembentukan Malaysia, saya rasa perkembangan wanita dalam politik adalah sangat-sangat slow. Adalah sangat-sangat slow di mana pada masa sekarang, selepas 60 tahun Malaysia dibentuk, 91% pemimpin di DUN di Dewan Undangan Negeri adalah lelaki dan hanya 9% adalah perempuan. Menurut indeks, jurang gender dalam 20 tahun ini menunjukkan pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan sudah sama rata. Tapi dalam jurang gender politik, itu hanya 10% saja. Pada masa itu, DAP Sabah mempunyai keseluruhan komunitas, pemimpinan kerajaan 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 kerajaan, berkaitan dengan kepimpinan wanita di Sabah ini, kita boleh lihat bahawa banyak pemimpin parti, dia bersetuju untuk memberikan keutamaan kepada wanita ataupun memberi lebih lagi space untuk wanita dalam politik. Tetapi apabila kita katakan, bolehkah lebih ramai wanita menjadi calon, ini menjadi satu isu yang besar. Di parlimen sekarang, kita berbicara tentang generale lah, dari kerajaan dan juga pihak pembangkang. Saya lihat perkembangan yang positif untuk keanggotaan wanita muda. Wanita dan juga perempuan yang muda sebagai ahli parlimen. Sekarang ini, untuk term kali ini, ada YB Rara, YB Sharlina Merashid, YB Rodia, YB Rodzia Ismail. Even our timbalan speaker now, YB Alice Lanang, is just 41 years old. Dan di sebelah pembangkang pula, saya juga lihat perkembangan yang sangat positif daripada Parti Islam Semalaysia. Di situ ada Dr. Mashita, ada angka atas. Tidak lupa juga dengan Wadi Mas Arim Nanti. If we're talking about women participation in MPs and the cadre. Kenapa kebanyakan wanita tidak dapat menembusi ruang-ruang politik? Sebabnya adalah karena gender stereotype. Lelaki selalu dilihat adalah orang yang kuat, mesti di depan, yang boleh memimpin, memang sebagai ketua. Sedangkan wanita itu diberikan stereotype yang negatif, pemaluk, hanya boleh jadi pengikut, hanya boleh yang tukang-tukang katbek, buat minuman di belakang tabir. Sepanjang saya dipilih sebagai seorang ahli parlimen pada tahun 2008. Sejak sekarang, sampai sekarang ialah 14 tahun. Dan sudah banyak kali kami menampak bahawa ahli-ahli yang berhormat, yang duduk dalam dewan ini, membuat kenyataan yang seksis. Kalau wakil rap, perempuan panggil speaker, barua. Yang kita masalah ini wanita, beberapa orang wanita, DAP, perangai tak senonoh, mulut capul. The only woman with a cock is in a... seperti? Sila taklah takkan kata-kata-kata. Ini menteri yang takut abadu ini. Apakah ini reaksi berapa serupa juga di rumah? Kalau inilah reaksi dia, bayangkan bagaimana siksanya lelaki dia berhadapan dengan keadaan begini. Jangan bawa iklim, saya tengok ini nak iklim, saya bayangkan macam mana. Kalau itu perangai dia di rumah, ubah. Sebab lelaki dia menderita. Sebab perangai dia begitu. Siap panggil, pagi panggil, tengah malam panggil, pagi butang panggil. Dia kacau seleba-selebih. Adakah wakil raya orang tindak boleh buat? Saya kata-kata tak boleh buat eh. Institusi ini, Dewan Raya ini telah gagal dalam tanggungjawab mereka untuk mempertahankan maruah ahli parlimen wanita. Itu sebablah ahli-ahli parlimen tersebut bolehlah berbalangkali buat kenyataan seksis. Nama saya Reina. Saya dari kampung Mubaru, Telubid. Saya pernah didara oleh suami saya sendiri. Saya pernah juga ini dibujak laki saya. Ambil itu bujak tumbak kelab sawit. Nah si anak saya itu dia pegang itu ujung. Ujung itu tumbak. Jadi itu yang dia punya pisau. Pisau yang tumbaknya di perut saya. Masa itu. Kalau bukan Tuhan yang pegang saya, saya sudah mati. Menderitaan saya selama itu bukan senang-senang. Baikas yang kemalam, laki saya balik dari minum. Dia pergi memukul. Kadang dia balik, bagus pun. Itu udak-udak terus kasih lepas tu pering. Betampiran lari turun di tanah. Adalah yang tuarjun terus di tanah. Jadi, begitulah keadaan yang anak-anak saya itu. Saya pergi mengaduk di mana-mana. Di ketua kampung. Sedangkan mentua saya pun ketua kampung. Dia yang pegang jawatan. Ketua kampung dia pegang undang-undang. Jadi, saya lahir pergi mana. Pegang ketua kampung lain pun. Saya punya laporan tidak diterima. Saya pergi belai polis pun. Dia bilang, kalau kau pergi polis itu, kau yang ditangkap. Dalam masa saya mengalami kegenasan rumah tangga itu, perasaan saya itu memang sedih lah. Sakit hati. Karena saya dipukul. Macam saya tidak tahu apa dia punya maksud cara dia pukul saya. Jadi, berakhirnya itu kegenasan itu setelah suami saya mati. Nah, syukur juga lah. Dia sudah mati. Jadi, saya bebas dari kegenasan sudah. Saya Mary Josephine, seorang ibu tunggal. Saya ditinggal suami lebih dari 20 tahun. Dia keluar dari rumah dan tidak pulang-pulang lagi. Terpaksa saya membesarkan anak tiga orang. Saya cuma seorang klina. Bagaimana saya harus membesarkan tiga orang anak. Saya cuba mencari cara lain lah untuk membesarkan anak saya. Anak saya yang tua baru umur 12 tahun, terpaksa menolong saya untuk menjual. Setiap pagi saya bangun jam dua untuk membuat kuih untuk menjual di sekolah. Kehidupan kami semasa itu betul-betul susah. Bukan sejasa-sensara, tetapi anak-anak juga sensara dan juga susah. Terutamanya anak saya yang bongsu. Masa itu baru empat tahun. Saya pergi kerja, saya terpaksa kurung dia di dalam rumah. Masa, saya sediakan nasi dalam kapal. Pasang TV. Dan suruh dia naik ke atas. Sehingga kakak dan abangnya pulang baru boleh turun. Sebab saya tidak cara lain untuk simpan dia di mana tidak boleh ikut sepi kerja juga. Kerajaan pun tidak pandang kami. Lepas kami tidak ada surat cerai. Saya terpaksa pergi part time pada hari minggu. Walaupun gaji hanya dapat Rp20 sehari. Hanya kerana membesarkan tiga orang anak. Saya pun tidak tahu bagaimana lagi kerana pakaian. Sekolah dan juga makan mereka. Harusnya tanggung seorang. Nama saya Rufina Isbol. Saya berasal dari daerah Telupid. Dan sekarang saya adalah pengusaha bakery. Kenapa saya memulakan bisnis kecil-kecilan itu? Karena saya merasa kalau tidak duit itu susah untuk diri sendiri. Dan memang suami memang ada pendapatan juga. Tapi pendapatan adalah sangat kecil pada masa itu. Dan pendapatan tidak dapat menampung sepenuhnya keperluan. Dan apalagi untuk saya lah. Saya jalan-jalan lah jual. Bangun dalam jam tiga pagi. Buat kuih semua. Menyediakan semua jualan. Lepas itu dalam jam enam pagi itu saya harus bergerak sudah. Dari rumah ke rumah. Ataupun ke sekolah lah. Dan pada masa itu saya hanya jalan kaki saja. Bawa jualan saya itu. Dan kadang-kadang saya pakai kereta surung. Kadang-kadang saya pinjam biskal untuk berjualan. Sedikit demi sedikit saya dapat mendapatkan keuangan. Dan sehingga kini. Sehingga kini boleh dikatakan. Saya ada simpanan sendiri daripada penghasilan saya itu. Karena saya punya BKRI sudah berkembang. Dan saya boleh membantu keluarga untuk perbelanjaan anak-anak. Juga perbelanjaan di rumah. Dan saya bebas untuk menggunakan duit saya sendiri. Daerah Telupid itu merupakan laluan utama Kekesendakan. Jadi apa yang berlaku sekarang ini. Daerah Telupid apa-apa macam. Lambat pembangunan dia. Lambat pembangunan. Dan juga tidak ada latihan yang lebih efektif di sana. Yang percuma pun tidak ada di sana. Semua pun datang dengan berbayar. Sebenarnya wanita-wanita di sana sekarang memiliki keinginan untuk maju. Untuk mengembangkan diri. Tapi karena kekurangan keuangan kan. Tidak ada modal. Dan juga susah mendapatkan mesin-mesin peralatan untuk buat roti. Untuk buat kek. Di dalam jahitan pun sebenarnya. Ada ramai wanita yang berpotensi untuk di sana. Tetapi itulah kekurangan mbak. Apabila wanita kurang di peringkat mengambil keputusan. Maka kita dapat melihat beberapa isu-isu penting di komuniti. Tidak diperhatikan. Salah satu contohnya adalah seperti keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ini memberikan kesan kepada wanita, anak-anak, keluarga, dan juga komuniti secara keseluruhan. Jadi kalau tidak ada suara yang mewakili komuniti ini di peringkat atasan, bagaimana mereka boleh mendapat perlindungan dan bantuan? Perlindungan gender diperhatikan sebagai perlindungan wanita. Seperti perlindungan, perlindungan domestik. Perlindungan wanita diperhatikan sebagai perlindungan wanita. Jadi ia tidak diperhatikan sebagai perlindungan wanita. Satu perkara yang saya harus menanggungkan, bukan sebab politik wanita yang selalu menanggungkan perlindungan wanita. Betul? Betul? Kita boleh bincang perlindungan gender diperhatikan dengan ekonomi yang punya masalah, dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti gerenggit apa-apa itu, kan? Sebab kita perlindungan perspektif wanita. Sekarang, apabila anda membuat perlindungan untuk perlindungan pekerjaan, jika perlindungan yang telah dibuat oleh lelaki, bagaimana anda tahu apabila materniti yang hidup cukup atau tidak? Apabila anda tahu bahawa perlindungan seksual yang berlaku di tempat kerja cukup untuk dipaneliskan oleh perlindungan yang ada. Jadi, saya rasa ini adalah perkara yang kita perlu mendapatkan. Itulah sebab kita selalu percaya bahawa perlindungan wanita dalam perlindungan, dan terutama dalam perlindungan politik, itu sangat penting. Yang jarang kita dengar pula yang lelaki cakap tentang isu wanita. That's why wanita membuatkan haluskan populasi kita. Tetapi kalau isu mereka itu tidak diangkat, ini memang tidak adil. Ada dasar, ada juga undang-undang yang memerlukan wanita di situ untuk memberi pandangan mereka sebab yang mengalami ini wanita. Ramai yang telah mengatakan bahawa parti harus mengadakan kota sebab diskriminasi sudah lama dalam parti dan wanita tidak boleh setara ataupun kita boleh katakan bubut kaum lelaki ini. Jadi, kita harus mempunyai perlindungan khusus dalam parti untuk membolehkan wanita dan ramai lagi wanita untuk menceburi dalam politik ini. Ramai wanita menceburi politik ini sebenarnya. Dan jentera wanitanya ramai. Tapi bukan barangkali semua yang dijadikan calon. We are more than half of the population. It is very important for us to be on board in managing the country dan juga sambah set secara khas. Wanita akan membawa perspektif tambahan dalam proses mengambil keputusan di peringkat atas. Oleh itu, rakyat tidak akan rugi jika lo memilih wanita sebagai pemimpin politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!